Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Hingga sampai ke panggung seri A bersama Inter Milan Meskipun saat ini Audero terdaftar sebagai keeper Inter Milan Ia memulai karirnya bukan sebagai penjaga gawang Audero mengutarakan kisahnya saat pertama kali berhasil mencetak gol Yang kemudian menjadi sebuah momen penuh emosi bagi dirinya Saat itu saya tidak bermain sebagai penjaga gawang Jadi saya masih ingat gol pertama yang saya cetak, kata Audero Itu adalah bagian dari emosi pertama yang selalu dibawa seseorang Dan merupakan bagian dari keajaiban sepak bola, jelasnya Audero kemudian memulai karir dengan langkah kecil Yang mampu membawanya debut di kasat rata seliga Italia Alias seri A bersama Juventus pada 2017 Di antara tahapan paling penting dalam karir saya Tentunya ada pada tanggal 27 Mei 2017 Yaitu debut saya di seri A, ungkap Audero Sang keeper kemudian menjadi raksasa bagi Sampdoria Saat ia menahan penalti Domenico Crisito Dan menjaga clean sheet kontra tim satu kota Genoa Pada 30 April 2022 Di akhir pertandingan itu saya meninggalkan lapangan dengan kelelahan Namun sangat bahagia, ujar Audero Sementara itu perhatian terhadap Audero tidak hanya terfokus pada keberadaannya di klub seri A Inter Milan Tetapi juga pada performa dan respon keluarganya terkait kemungkinan naturalisasi ke tim nasi Indonesia Pada 2021 lalu, sang ayah Edi Mulyadi menjadi sorotan penggemar tim nasi Indonesia Karena secara terang-terangan menolak Audero untuk memperkuat Scott Garuda Ketika ditanya mengenai kemungkinan Audero untuk membela tim nasi Indonesia Edi secara tegas langsung membantah Mimpi kali, kalau Emil ingin menjadi pemain piala dunia berarti dia harus bermain di sana Kata Edi di video yang tersebar di media sosial Alih-alih menjadi penjaga gawang utama tim nasi Italia Audero kini kesulitan mendapat menit bermain Musim ini Audero hanya mencatatkan 300 menit waktu bermain dari 3 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Inter Milan Statistiknya pun menunjukkan performa Audero yang masih kurang baik Dan ia tercatat telah kepopulan 5 gol Sinteyong buka suara terkait naturalisasi Kelvin Ferdong Pelati tim nasi Indonesia Sinteyong buka suara soal naturalisasi Kelvin Ferdong Ia berpeluang bela squad Garuda pada Juni 2024 Seperti diketahui, belakangan ini nama Kelvin Ferdong ramai jadi perbincangan Karena dikabarkan tengah menjalani proses naturalisasi Menjawab soal ini, Sinteyong menjelaskan terkait naturalisasinya Sinteyong mengatakan bahwa Kelvin Ferdong berpeluang besar membela tim nasi Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Dengan begitu, kemungkinan besar ia bisa membela tim nasi Indonesia melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang Proses naturalisasi pemain yang memperkuat klub Liga Belanda NEC Nijmegen tersebut tengah diproses Pelatih berusia 53 tahun ini berharap Ferdong bisa membela tim nasi Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 nantinya Untuk itu, proses naturalisasi ini diharapkan bisa segera selesai Lebih lanjut, Sinteyong mengaku bahwa telah melihat performa Kelvin Sinteyong memang beberapa waktu lalu sudah bertemu dengannya di Belanda Pelatih asal negeri Gingseng ini memantau langsung pertandingan NEC Nijmegen saat Ferdong bermain di Liga Belanda Menurutnya, pemain berusia 26 tahun tersebut memiliki kualitas yang bagus Sehingga dipercaya bakal menambah kekuatan tim merah putih Sekedar informasi, Kelvin Ferdong sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Ia sendiri bermain di posisi back kiri dan back tengah Dengan begitu, apabila naturalisasinya selesai, Sinteyong bisa memiliki banyak pilihan pemain Apalagi, langkah tim nasi Indonesia dikualifikasi Piala Dunia 2026 ini semakin besar Squad Garuda saat ini memiliki peluang besar untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Syaratnya, mereka hanya perlu meraih satu kemenangan dari dua laga melawan Irak dan Filipina Apabila tim merah putih bisa meraih satu kemenangan, squad Garuda bisa berpeluang lolos Pasalnya, saat ini tim Aswan Sinteyong telah mengemas tujuh poin dari empat laga yang dilakoninya Untuk itu, apabila mereka meraih kemenangan, Vietnam yang ada di posisi ketiga dengan tiga poin Tak akan mampu menggeser posisi tim nasi Indonesia Sementara itu, saat ini posisi puncak klasmen berada dipimpin oleh Irak dengan mengemas dua plus poin Bukan cuma J.I.Z, ada potensi dua orang Indonesia promosi ke Serie A Italia musim depan Indonesia berpotensi mengirim dua utusan ke Serie A Italia musim depan yaitu J.I.Z dan Hartono Bersaudara Kasar tertinggi Liga Italia akan segera dihasil lagi oleh orang Indonesia setelah lama ditinggal Erik Thohir Erik Thohir pernah memiliki Inter Milan 1 dekade silam dan kini menjadi ketua umum PSSI Di Serie B, terdapat dua penerus Erik yang membawa bendera Indonesia untuk mengejar tiket promosi ke Serie A Nama pertama bermain di lapangan dan baru saja membela tim nasi Indonesia yaitu J.I.Z J.I.Z merupakan back kelahiran Belanda yang mencicipi debut tim nasi Indonesia saat melawan Vietnam 2 pekan lalu Dalam dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026, I.Z membuktikan dia mempunyai permainan level atas Eropa Di level klub, sosok 23 tahun itu sedang membawa Venezia FC terbang tinggi di kelas men Seri B Venezia FC saat ini bertengker di peringkat 2 dengan 57 poin saat musim menyusahkan 8 pertandingan Jika posisi itu tak berubah, klub asuhan eks-asisten Antonio Conte, Paolo Vanoli, bisa mendapat tiket promosi otomatis Di bawah Venezia, terdapat satu lagi klub yang dimotori orang Indonesia yaitu Komo 19-7 Komo 19-7 dimiliki kakak beradik Hartono, Budi dan Michael Melalui koneksi Dennis Wise, Hartono bersaudara bisa menggait Thierry Henry dan Cechs Fabregas sebagai investor minoritas Nama terakhir bahkan mau mengakhiri karir sebagai pemain dan mulai bekerja sebagai pelatih di Komo Fabregas kini menjadi asisten untuk Ocean Roberts di klub yang menghuni peringkat 4 dengan 55 poin Berjarak 2 poin dari Venezia Dengan berada di posisi sekarang, Komo akan merebut tiga semifinal playoff promosi Upaya mengindonesiakan Komo sudah dilakukan dengan sempat mempekerjakan kurniawan Duyulianto sebagai asisten pelatih Dan belakangan diisukan merekrut Tom Haye Skenario terbaik bagi Indonesia adalah Venezia promosi otomatis bersama Isis dan Komo promosi melalui jalur playoff Di sisi lain, kisah menarik Jay Isis, pemain naturalisasi berdarah Semarang ini ternyata ingin gabung Liverpool suatu saat nanti Hal itu disampaikan Jay dalam sebuah interview di channel Youtube Yusandugraha pada 2020 Kala itu, Jay Isis baru saja menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama klub profesional Belanda Go Ahead Eagles Ia pun mengungkapkan ingin bermain di kompetisi level tertinggi di Eropa Dengan begitu, Jay Isis mengukur seberapa jauh kemampuannya Ia juga bisa mewujudkan mimpinya untuk bermain di klub raksasa Liga Inggris Liverpool Menariknya, saat melakukan wawancara tersebut, Jay Isis rupanya belum berpikiran sedikitpun untuk menjalani naturalisasi dan menjadi seorang warga negara Indonesia Hanya memerlukan waktu dua hingga tiga tahun, pemain yang kini berseragam Venezia FC ini justru membela panci merah putih Jay Isis pun resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah keluarga negaraan pada Desember lalu Meski begitu, dirinya baru mendapat kesempatan melakoni debut di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Vietnam pada Maret 2024 Hebatnya, meski baru melakoni debutnya, Jay Isis tampak langsung nyetel dengan penggawa Garuda lainnya Bek jangkung berpostur 190 cm itu dengan cepat menjadi jenderal baru lini pertahanan Indonesia yang kehilangan sosok Jordi Ahmad akibat cedera Lebih hebatnya lagi, di lagak keduanya bersama tim nasi Indonesia, Jay Isis juga sukses mencetak gol perdananya Memanfaatkan upan terukur dari Tom Haye, Jay datang dari belakang untuk menanduk bola ke dalam gawang lawan Dengan usianya yang masih 23 tahun, perjalanan Jay Isis bersama tim nasi Indonesia tentu masih sangat panjang Kemampuan dan jiwa kepemimpinannya juga tidak menutup kemungkinan untuk membuat dirinya menjadi kapten skuat Garuda Bukan hanya itu, dengan semua bekal yang ada dan disertai ketekunan dan kerja keras Jay Isis juga mungkin akan dapat memujudkan mimpinya bermain di Liverpool dan Liga Eropa Menarik untuk menyaksikan perjalanan karir Jay Isis ke depannya Jadi bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Akankah Jay Isis bisa gabai mimpinya gabung ke tim impiannya di masa depan? Tulis di kolom komentar ya